Halo guys, selamat datang kembali di channel official 88 masih seputaran PinatWord ya guys ya Video kali ini kita akan membahas tentang CoinGecko guys Apa hubungan CoinGecko dan PinatWord ya guys ya Tapi sebelum kita mulai pastikan kalian sudah subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya guys ya Dan jangan lupa untuk di like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk siapkan kopi dulu ya guys ya Jadi kita akan mulai segera dan terima kasih telah bergabung dan mari kita nikmati perjalanan menuju OpenMyNet Oke guys, kali ini kita akan membahas mengapa CoinPinatWord itu bisa tercatat di CoinGecko ya guys Untuk pertama kita harus tahu apa itu CoinGecko guys CoinGecko adalah platform, suatu platform penyedia data pasar kriptokurensi yang didirikan pada tahun 2014 guys Situs itu memberikan sebuah informasi tentang harga, volume perdagangan, kapitalitasi pasar, dan data lainnya Dari berbagai mata uang kripto ya guys ya Dan CoinGecko ini juga menyediakan analisis fundamental guys Dari pasar kripto termasuk data mengenai likuiditas ya guys ya Pengembangan komunitas dan lainnya Platform ini sangat berguna bagi para trader dan investor yang ingin memantau perkembangan pasar kriptokurensi secara right time Oke, jadi hubungan antara PayNetWord dan CoinGecko biasanya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data pasar Paycoin ya guys ya Di platform CoinGecko jika Paycoin sudah terdaftar di CoinGecko berarti pengguna bisa melihat berbagai informasi terkait seperti harga terkini ya guys ya Volume perdagangan, kapitalisasi pasar, serta analisis lainnya yang disediakan oleh CoinGecko Oke, jangan lupa ngopi dulu ya guys Pencatatan ini memudahkan pengguna PayNetWord dan investor untuk memantau performa Paycoin di pasar kriptokurensi guys Jadi, PayNetWord itu dapat tercatat di CoinGecko karena CoinGecko adalah platform yang mengumpulkan dan menyediakan data pasar guys Untuk berbagai kriptokurensi untuk sebuah mata uang kripto ya seperti Paycoin contohnya guys Dan Paycoin ini bisa muncul di CoinGecko itu biasanya harus memenuhi beberapa kriteria dan melalui proses evaluasi oleh tim CoinGecko itu sendiri guys Proses ini melibatkan seperti pertama yaitu pengajuan pencatatan guys Di sini PayNetWord atau komunitasnya mengajukan permintaan untuk dicatat di CoinGecko dengan menyediakan informasi yang diperlukan tentang proyek tersebut Dan yang kedua verifikasi informasi guys CoinGecko akan memperifikasi informasi yang diberikan termasuk paliditas proyek, tim pengembang, white paper, dan aspek teknis lainnya guys Dan yang ketiga analisis pasar CoinGecko akan memantau pasar untuk melihat apakah Paycoin diperdagangkan di bursa kripto yang bereputasi dan memiliki volume perdagangan yang signifikan Dan yang keempat transparansi dan keamanan CoinGecko memastikan bahwa proyek tersebut transparan dan tidak terlibat dalam kegiatan penipuan atau ilegal ya guys ya Jadi setelah melalui proses ini jika Paycoin memenuhi semua persaratan maka mata uang tersebut akan dicatat di CoinGecko dan tersedia bagi pengguna untuk dipantau guys Hal inilah yang memberikan exposure yang lebih luas dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang Paycoin Oke guys ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan komentar yang selalu menanyakan Dari mana ya Min mendapatkan sumbernya Nah ini kita harus sering-sering banyak buka Google atau nonton Youtube guys Jadi pengetahuan itu bisa dari buku atau dari teman atau ya Sekiranya ya itu kita ingin tahu itu ya kita harus tanya Mbak Google lah gitu-baik gitu ya Min ya Oke Min lanjut ya Min ya Terima kasih Terima kasih